Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube kami, Davarpedia Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman Cara mengubah twitter menjadi mode gelap Sebelumnya, buka twitter, bisa melalui aplikasi cara langsung Ataupun mengetikan alamat di browser Oke, yang pertama, silahkan kalian tap ikon profil Yang terletak di pojok kiri atas layar HPmu Selanjutnya, scroll ke bawah Dan pilih menu tampilan Pada halaman ini, kita bisa mengatur tampilan di twitter Mulai dari ukuran huruf, bisa dikecilkan ataupun dibesarkan Mengganti warna pada menu-menu di aplikasi twitter Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kesukaan warna kalian ya Dan yang terakhir, kita bisa mengatur tampilan warna pada background aplikasi twitter Di twitter, kita diberikan 3 opsi untuk mengatur tampilan tema pada background yang kita miliki Untuk tampilan dark mode ini sendiri, tersedia 2 macam pilihan Yang pertama adalah tamaram Yang memungkinkan tampilan warna tema ini sendiri memiliki warna kebiruan tua Tidak hitam pekat Kelebihannya, teks lebih jelas dibaca Serta perpaduan warnanya tidak terlalu mencolok Sehingga tidak mudah lelah mata ketika membaca Dan untuk pilihan yang kedua, memiliki nama lampu mati Ketika kita memilih tampilan tema di twitter lampu mati Maka background akan berubah menjadi hitam pekat Sehingga tidak seperti pilihan tema temaram tadi ya Kelebihannya, apabila teman-teman menggunakan ponsel dengan panel layar AMOLED Maka bagian layar yang menampilkan hitam pekat ini Seperti tidak menampilkan cahaya Sehingga diklaim baterai menjadi lebih awet ketika menggunakan tampilan tema dengan background lampu mati Seperti contohnya, saya memilih lampu mati sebagai tema di aplikasi twitter Selanjutnya, pilih selesai Teman-teman bisa lihat ya Saat ini, semua bagian di aplikasi twitter berubah tampilannya menjadi mode gelap Apabila kalian mau Teman-teman bisa follow akun twitter saya Di at davidardianto7 Tenang, saya pullback Apabila belum juga di pullback Kalian bisa DM ke akun twitter saya Supaya saya bisa mengetahui Kemungkinan saya lupa ya Sekian tutorial kali ini dari kami Apabila ada hal yang belum jelas Ataupun ada hal yang ingin ditanyakan Silahkan teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar di bawah Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati